Yang kedua, rahasia ketenangan hati adalah jiwa yang riba terhadap yang menimpanya. Ayah, bunda, bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rahasia kedua, di mana kedamaian hati itu berada. Ia berada di hati orang-orang yang selalu riba terhadap apapun ketentuan Allah. Enak maupun tidak enak. Enak, senang maupun susah, menang maupun kalah. Ketenangan hati berada dalam hatian dengan cara yang indah. Ia berada dalam hati yang tak pernah kecewa dengan apa yang menimpa. Hati yang selalu bisa merasakan kasih sayang robinya. Bahkan ketika keinginan dan hajatnya belum terwujud. Sekarang saya mau nanya begini. Tolong jawab ya. Payani aja deh. Payani, kita punya keinginan atau tidak? Punya, Ustaz. Punya. Allah punya keinginan atau tidak? Punya ya. Kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Punya. Kira-kira keinginan siapa yang paling baik? Keinginan Allah, Ustaz. Keinginan Allah. Kita punya rencana? Punya. Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Allah. Sekarang pertanyaannya. Mengapa kita tidak menerima segala ketentuan Allah? Bukankah Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita? Betul apa enggak? Ya. Apa yang membuat kita tidak bisa menerima? Tanyakan hati kita. Berarti ada keraguan dengan iman kita kepada Allah SWT. Makanya di antara arkanul iman, di antara rukun iman itu apa? Rukun iman terakhir apa? Iman kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Iman kepada kodo dan koda. Jadi kalau sekarang ada di antara ayah bunda, bisa menerima yang enak-enak, bisa menerima yang bahagia-bahagia, mengapa kita belum bisa menerima sesuatu yang tidak bahagia untuk kita? Bukankah dua-duanya sama dari Allah? Ya enggak sih? Betul enggak? Kalau kita bisa menerima yang enak, kalau kita bisa menerima yang bahagia, kenapa kita enggak menerima sesuatu yang tidak membahagiakan untuk kita? Bukankah itu dua-duanya dari Allah? Maka pentingnya sikap menerima. Pentingnya sikap menerima. Karena seseorang ketika bisa menerima ketentuan Allah, disitulah Allah memberikan kebaikan kepada. Masya Allah. Sikap menerima itu menentukan seberapa besar rasa yang ingin kita dapatkan dari Allah terhadap setiap ketentuan yang datang dalam kehidupan kita. Pentingnya sikap menerima. Kenapa? Karena Allah hanya akan bersama dengan orang-orang yang bisa menerima. Perhatikan hadis berikut ini. Saya tampilkan selainnya. Allah hanya akan bersama dengan orang yang bisa menerima. Dari Anas bin Malik radiyallahu'an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai wa inna alloha iza ahabba qawban iptalahum Fa man rodiya falahur ridho wa man sahito falahus suhtu Perhatikan dengan iman. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai Sesungguhnya pahala yang besar itu karena balasan dari ujian yang berat. Dari pengorbanan yang berat. Artinya apa? Makin besar pahalanya ketika ujiannya makin berat. Makin besar pahalanya ketika pengorbanannya makin berat. Kemudian Wa inna alloha iza ahabba qawban iptalahum Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Dan apabila Allah mencintai seorang hamba Ibtalahum Maka Allah akan menguji hamba tersebut. InsyaAllah Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Perhatikan hadis ini ya Berarti kalau sekarang ada yang disapa dengan ujian Ada yang disapa dengan musibah Ada yang disapa dengan kesulitan Ada yang disapa dengan setiap persoalan Kemudian dia ngerasa berat dengan itu Berarti disitu Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita Allah sedang mencintai hambanya Allah sedang merindukan hambanya Dan apa yang Allah inginkan kepada hamba itu Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah Maka Allah ridho kepadanya Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah Maka Allah murka kepadanya Ayo boleh di foto hadis ini boleh di share juga silahkan Ini penting Jadi Sikapnya menerima dulu setiap ketentuan Ini yang penting bagi kita Maka nanti ya Maka nanti Bagaimana Agar kita bisa nerima Ustaz Kadang-kadang kita tahu harus ridho Harus terima Harus ikhlas Tapi kadang-kadang susah Ustaz Bagaimana caranya Tolong Ada tiga ayat Yang bisa menguatkan kita Agar kita bisa menerima Semua ujian dari Allah Dengan perasaan kebaik kepadanya Yang pertama Menerima Yakin Bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah Itu yang terbaik Silahkan buka surat Al-Baqarah Ayat 216 Ya Agar kita bisa menerima Agar kita bisa ridho Belajar yakin Bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah Itu yang terbaik Surat Al-Baqarah Ayat 216 Fokus langsung di pertengahan ayat Sampai ujung Apa kata Allah Boleh jadi Kamu membenci sesuatu Padahal itu Baik bagimu Dan boleh jadi Kamu Menyukai sesuatu Padahal itu buruk bagimu Allah maha tahu Sedangkan kamu tidak tahu Bapak Ibu Ayah Bunda Teman-teman sekalian Tidak ada yang lebih tahu Tentang kita kecuali siapa Kecuali Allah Bahkan mohon maaf Kita Tidak tahu sama sekali Tentang diri kita sekalipun Betul Kita gak pernah tahu Satu jam ke depan Akan seperti apa Ya gak Pak Yani tahu gak Besok akan seperti apa Lusa akan seperti apa Gak tahu Betul Ya Terus kenapa kita harus Kenapa kita harus Gak nerima Dengan apa yang Allah tentukan Untuk kita Bukankah awalnya Kita gak tahu apa-apa Iya kan Coba Kenapa ya manusia itu Katanya kalau kata Apa Kalau kata ma'alib Nabi Talib Waktu dia bayi Dia hanya bisa menangis Untuk minta sesuatu Dan Allah beri Kenapa saat dia dewasa Ketika masalah lebih banyak Dia jarang menangis Kepada Allah Padahal apa Ya padahal Allah tahu Apa yang kamu minta Allah tahu Apa yang terjadi pada Kehidupan kamu Berarti apa yang jadi kurang Yang jadi kurang Karena kita suka Su'uzon sama Allah Itu aja Pak Yani Kalau saya su'uzon sama Pak Yani Pak Yani seneng apa gak Enggak seneng Saya aja gak boleh Su'uzon sama Pak Yani Manusia itu gak boleh Apalagi kita su'uzon sama Allah Mengapa ada orang Yang tidak bisa menerima Kenapa ada orang Yang tidak bisa rido Karena dia tidak punya Perasaan kebaik kepada Allah Berarti apa Dia tidak yakin ke Allah Maka yang kedua Surat Al-Baqarah 286 Agar kita bisa menerima Yakin Bahwa Allah tidak akan Memberikan beban Melebihi batas kemampuan Apa poin Kalau hari ini Ada di antara ayah bunda Bapak ibu Yang diberikan ujian Yang terasa ujian itu berat Yakinkan di hati Karena Allah percaya Kita mampu Dan bisa melewatinya Maka Tidak akan ada bahasa Ustadz Kenapa saya diuji ya Kenapa ujian saya berat ya Kenapa musibah saya berat ya Gak akan bertanya itu Karena dia percaya Allah memberikan ujian itu Kepadanya Karena Allah percaya Kepadanya Allah yakin kepada kita Kalau kita kuat menghadapinya Nah baru yang ketiga Agar kita bisa nerima apa Yakin bahwa setelah kesulitan Ada apa Ada kemudahan Ayo di foto nih Agar kita bisa menerima Semua ujian dari Allah Dengan apa Yakin bahwa yang diadakan oleh Allah Itu yang terbaik Yakin bahwa Allah Tidak akan memberikan beban Melebihi batas kemampuan Dan yakin bahwa setelah Kesulitan ujian ada kemudahan Maka apa perintahnya Yuk Belajarlah menerima Jangan menghina keadaan Karena malam pun tidak pernah menghina Takdirnya menjadi gelap Belajarlah menerima keadaan Belajarlah untuk selalu menerima Atas semua yang Allah hadirkan untukmu Yakinlah Allah Selalu lebih tahu Apa yang terbaik untukmu Percayalah Jika kamu bisa menerimanya Maka Allah akan hadirkan kebahagiaan untukmu Masya Allah Jadi Prasangka baik kita kepada Allah Itu jadi penting banget Karena Allah berfirman dalam hadis kursinya Ana inda dhani abdibi Sesungguhnya aku Sesuai dengan prasangka hambaku Jadi apa yang kita sangkakan kepada Allah Maka itulah juga yang Allah sangkakan kepada kita Belajarlah untuk bisa menerima Segala apapun yang Allah hadirkan dan hadirkan kepada kita Karena itulah yang terbaik dalam kacamata Allah Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Rumus kedua Agar kita bisa bahagia adalah Kita bisa menerima segala ketentuan Allah Ini rahasia kedamaian hati Finding the meaning Kedamaian hati Adalah tentang cara memberi makna Kita tidak bisa mengubah kenyataan Namun kita selalu bisa mengubah cara kita dalam memandang kenyataan Orang-orang yang beriman Selalu bisa menemukan keindahan Sekalipun dalam kejadian yang tak diharapkan Kejadian yang tidak enak Doa-doa yang seakan tidak tampak wujud pengabulannya Boleh jadi adalah penebus kesalahan-kesalahan kita Dan menghindarkan diri kita dari musibah yang lebih besar Kebiasaan berfikir seperti ini Yang membuat seseorang bisa menerima semua yang terjadi dengan penuh ribu Tidak berlebihan mengeluh dan menolak Apalagi mengutuk takdir Jadi Dia selalu mencari alasan yang terbaik saja Ketika Allah mendatangkan sesuatu yang tidak enak dalam hidup Misalnya Ada rumah tangga Yang pasangannya kurang soleh Kira-kira apa jawaban terbaik Jangan bilang gini Ustadz kenapa ya Aku tadi kasih suami yang kurang soleh Apa enggak ketukar sama suami tetangga Soleh banget Suami tetangga Jangan Enggak bisa bilang begitu Dia akan bilang begitu Oh Allah menguji ku dengan suami yang kurang soleh Boleh jadi Allah sedang menyiapkan pahala sabar untuk ku Jadi Selalu mencari alasan yang baik Karena Allah maha baik Itu saja gitu Kalaupun dia mendapatkan kesulitan Maka kemudian dia muha sabah Oh Mungkin karena ada dosa yang pernah kita perbuat Mungkin ada salah yang pernah kita lakukan Sehingga apa Sehingga mungkin Allah belum memberikan yang terbaik untuk kita Berarti Allah memberikan sesuatu musibah ujian Karena apa Allah ingin ampuni dosa-dosa kita Makanya Saya pernah bilang begini Kalau kita dikasih ujian Katakan di hati kita Oh Allah sedang ingetin saya Karena banyak dosa-dosa saya Nikmat gak kalau begitu Nikmat Kita dikasih sakit Kita akan bilang gini Ya Allah Terima kasih atas sakit yang kau berikan kepada hamba Kalau dengan sakit ini Menjadi wasilah Engkau hapuskan dosa-dosa hamba yang terdahulu Hamba ridho ya Allah Maka ayah bunda Tolong catat ya Puncak keberhasilan dari Sakit itu bukan sembuh Bukan hanya sembuh Tapi puncak keberhasilan dari sakit ketika kapan Ketika Allah ampuni dosa-dosa kita Ketika kita bisa makin taat dan dekat dengan Allah Itu poinnya Puncak keberhasilan Dari masalah yang menimpa kita Bukan solusinya Bukan Tapi saat Allah Tanamkan di hati kita Ketenangan Kedekatan Ketaatan kepada Allah Yang lebih besar ketika kita mendapatkan masalah yang besar itu Makanya Saya tanya begini Kalau dengan ujian pandemi COVID-19 Yang sudah menimpang kita kurang lebih dua tahunan ini Tidak menjadikan kita lebih taat dan dekat kepada Allah Butuh cara apa lagi gitu Padahal apa Padahal Allah memberikan ujian-ujian itu Untuk apa Untuk mengingatkan kita Menyadarkan kita Kalau kita ini adalah hamba Allah yang banyak kesalahan Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu Disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu Apa-apa musibah yang menimpa kamu Disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kamu Dan Allah maha memaafkan Atas segala kesalahan yang pernah kita berdoa Maka Terus ya Tentang kayaknya Ada? Masuk-masuk? Masuk-masuk Tadi keluar ya Masya Allah Ya jadi saat kita Meyakini Tentang perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Bapak ibu sekalian dirahmati Allah Ini rumus yang kedua ya Nah Maka ayolah Dengan kesulitan yang kita dapatkan saat ini Jadi bahan untuk apa Muhasabah diri Jadi bahan Untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Muhasabah diri Kalau kita sekarang sedang ditimpa musibah Ditimpa uyan Ayo Muhasabah diri Berapa banyak istighfar yang kering Tanpa Rasa Berapa banyak taubat yang tidak nasuhat Berapa banyak salah yang dianggap biasa Berapa banyak keluhan kita dengan ketentuan Ketika masalah dan kesusahan datang menyapa Boleh jadi untuk menghapus dosa-dosa yang tak hilang dengan ibadah Dan usaha seorang hamba Sebagai sentuhan mesra dari Rob yang maha cinta Masya Allah Boleh dipotok kalimat ini Jadi Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita hamba Tugas kita hanyalah bisa menerima apa yang Allah berikan saja kepada kita Maka Belajarlah untuk selalu bahagia atas kehendak Allah Kita punya kehendak Allah pun punya kehendak Mana yang terbaik Tentu kehendaknya Tentu kehendak Allah Al-Bin Abi Talib pernah berkata Jika Allah mengabulkan doaku Maka aku bahagia Tapi Jika Allah belum mengabulkan doaku Aku lebih bahagia Kok bisa Ustaz? Iya Karena yang pertama adalah pilihanku Sedangkan yang kedua adalah pilihannya Masya Allah Jadi kata Al-Bin Abi Talib Ini bagus sekali perkataannya Jika Allah mengabulkan doaku Maka aku bahagia Tapi jika Allah belum mengabulkan doaku Aku lebih bahagia Kenapa? Karena Jika Allah mengabulkan doaku Berarti Allah memberi apa yang aku mau Sedangkan ketika Allah belum mengabulkan doaku Berarti Allah memberi apa yang Allah mau Masya Allah Maka Umar bin Khotob pernah berkata Kalimat yang sangat luar biasa Aku tidak peduli Atas susah dan senangku Karena aku tidak tahu Mana diantara keduanya Yang lebih baik untuk diriku Masya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda Teman-teman sekalian Kita suka bilang gini ya Kita tuh suka ngerasa Yang enak bagi kita tuh Itu yang enak bagi kita Padahal belum tentu kan ya Kita suka ngerasa yang gak enak Bagi kita tuh gak enak Padahal belum tentu Boleh jadi dibalik Sesuatu yang gak enak Ada sesuatu yang enak Yang Allah berikan kepada kita Dibalik sesuatu yang tidak baik Yang kita anggap tidak baik Justru ada kebaikan di dalamnya Nah kacamata itu bisa dilihat Ketika kapan Ketika kita bisa Kita menerima segala ketentuannya Ketika kita bisa